Hai kembali di channel saya di kreator jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi standar untuk size celana panjang slim fit jadi untuk standar teman-teman bisa ikuti ukuran saya tapi mungkin jika teman-teman punya ukuran sendiri saya akan memberitahu bagaimana cara untuk menentukan size selanjutnya jadi simak video ini sampai selesai dan jangan lupa bantu channel penjahit muda agar berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya dan jika video ini bermanfaat silahkan di like jadi untuk saya sendiri terkadang setiap orang itu memang berbeda temen-temen jadi intinya kita yakin atas kita yakin atas apa yang kita kerjakan jadi silahkan simak video ini sampai selesai selamat menikmati jadi disini saya sudah membuatkan tabel size untuk keterangannya jadi teman-teman yang ingin mengikuti ukuran standar saya nanti di akhir video silahkan di screenshot jadi hal yang pertama adalah disini saya sudah buat keterangan jadi disini sedikit berbeda dari ukuran untuk celana pendeknya jadi disini saya urutkan dari bagian atas jadi yang pertama itu adalah bagian pinggang kemudian panjang pinggul pisah paha dan tengah dan bagian bawah jadi disini saya akan beri keterangan dulu jadi jadi size celana panjang size celana panjang distro 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 jadi biasanya disini saya menggunakan kain yang agak street ya jadi kain cino yang street kemudian ini versi slim fit jadi saya akan beri disini dengan spidol merah slim fit kemudian kemudian disini keterangan bagian sini sudah selesai kemudian kita mulai membuat saat itu dari size sama seperti size celana pendeknya jadi kita buatnya dari size 29 30 30 31 32 33 dan yang terakhir adalah 34 kemudian kita mulai untuk ukuran bagi standar saya jadi disini saya sudah buatkan tabel ukurannya kita mulai mungkin dari size 20 mungkin dari size 32 teman-temannya jadi kita ambil tengah-tengahnya jadi size 32 sendiri itu bagian pinggang 84 size 32 itu pinggangnya 84 kemudian untuk panjang kita buatnya 100 atau nggak 1 meter pinggul ini sengaja saya kosongkan jadi untuk cara memotong polanya teman-teman bisa cek di video saya di sebelumnya dan untuk ukuran pinggul jadi ini kan standar versi label yang akan kita buat jadi untuk pinggul karena ini barang dagangan jadi kita tidak perlu menentukan pasnya pinggul itu dimana jadi teman-teman simak aja video untuk cara memotong pola celana di channel saya kemudian untuk pisah pisah di size 32 itu adalah 64 kemudian bagian paha 32 bagian tengah 21 dan bagian bawah 818 jadi modelnya ini sedikit lurus dari bagian lutut ke bagian 18 ke bagian bawahnya maksudnya jadi ketika dipakai itu bagian lutut itu sedikit agak lurus di sini slim fit berbeda dengan skinny fit teman-temannya kalau nggak salah itu skinny fit jadi kalau skinny fit itu sendiri untuk distro itu jarang karena modelnya itu sedikit lebih kecil jadi seperti anak punk jadi celananya itu ngepress kali tapi untuk slim fit hampir rata-rata itu kebanyakan orang seneng dengan ukuran yang saya pergunakan kemudian selanjutnya adalah kita lanjut untuk size 33 jadi size 33 kita samain ya jadi bagian pinggang bagian pinggang kita tambah 2 cm 86 kemudian untuk panjang kita sejajarkan saja jadi kita buat sama 100 atau nggak 1 meter kemudian pinggul di sini kosong kemudian untuk paha maaf pisah kita tambah 2 cm jadi 66 paha kita tambah 1 cm jadi 33 kemudian tengah kita samakan dan bagian bawah kita samakan juga kemudian lanjut ke size 34 pinggang kita tambah 2 cm panjang kita samakan jadi untuk standar untuk orang kita ya orang Indonesia itu kan jarang dengan orang itu yang terlalu tinggi-tinggi jadi saya rasa itu buat panjang segini ini sudah kepanjangan sebenarnya tapi untuk mengurangi resiko namanya ini barang dagangan jadi kita buatnya itu 100 atau nggak 100 cm atau nggak 1 meter di sini pinggul kita kosongkan juga pisah kita tambah 2 cm 68 paha kita tambah 1 cm bagian ini kita sama 21 bagian tengahnya dan bagian bawah kita buat sama slim fit 18 kemudian untuk size 31 size 31 kita kurangin aja 2 cm jadi ini kan kita tambah setiap naik size ini kita kurangin jadi 82 kemudian panjang itu kita buat 98 aja kemudian pinggul pisah kita kurangin 2 cm paha kita kurangin 1 cm tengah kita kurangin 1 cm dan bagian bawah kita buatnya 16 semoga bisa dipahami untuk size 30 kita pinggang kita kurangin 2 cm panjang kita buat sama aja 98 pinggul pisah kita kurangin 2 cm paha kita kurangin 1 cm tengah kita buat sejajar sama dengan 31 bawah kita buat sama dengan size 31 seperti itu kemudian untuk untuk size 29 temen-temen kurangin aja sama seperti cara kita mengurangin di size 31 ke 30 disini pinggang kita kurangin 2 cm 78 kemudian panjang kita buat sama pinggul kosong pisah kita buatnya 58 paha kita buat 29 tengah kita buat aja 20 kemudian untuk bagian bawah kita samakan nah untuk size selanjutnya temen-temen bisa aja buat misalkan kita temen-temen ingin buat 34 ke 35 ya 35 36 37 temen-temen buat bagian bawah ini tambahin setiap ini 2 cm dan ini 2 cm jadi kalau saya biasanya itu setiap 3 size saya rubah ukuran bagian tengah dan bagian bawah dan bagian panjang untuk turun size sama jadi kita buatnya misalkan size 28 27 26 kita panjangnya kita buat 96 kemudian bagian lutut itu kita bisa buat nanti 18 dan bagian sini kita buat aja di mungkin kalau 14 terlalu kecil jadi kebanyakan untuk cowok ya jadi cowok itu saya rasa size terakhir itu adalah 28 jadi jarang ada cowok itu yang untuk ukuran remaja ya untuk anak SMA ke dewasa itu saya rasa hampir kebanyakan mentok di size 28 temen-temen jadi untuk 28 ini temen-temen samain aja ukuran ini tapi untuk bagian pinggang bagian pisah dan paha temen-temen kurangin 2 cm nah sekarang disini saya akan beri keterangan untuk di ujung pinggang kita tambah 2 cm ya kita tambah 2 cm kemudian panjang sama kita buat sama nah jadi mungkin disini kita hitungnya 2 cm saya beri garis miring per 3 cm jadi ini versi saya untuk menghemat bahan kemudian pinggul disini kosong ya nanti temen-temen ketika melihat tutorial cara memotong saya itu pasti paham kemudian bagian pisah kita kurangin maaf kita tambah 2 cm paha kita tambahnya 1 cm nah disini kenapa paha saya kurangin 1 cm dan disini ditambah 2 cm per 3 cm kemudian kemudian ini juga kita tambah mungkin 2 cm 2 cm atau enggak 2 cm per 3 cm lah misalkan jadi untuk ukuran lokal sendiri pun saya rasa 34 itu udah cukup jadi kadang mentoknya itu di size 36 jadi untuk distro temen-temen harus pastikan barang mana yang paling laris jadi kita biar enggak rugi jadi kalau yang saya biasa gunakan temen-temen ya saya biasa menggunakan itu size genap jadi yang saya pergunakan itu biasa size 30 yang saya sering stock nih 30 kemudian 32 dan 34 kemudian nextnya ini sebelumnya kita buatnya 28 jadi saya punya 4 ukuran size ketika saya membuat barang dagangan jadi kita biar tidak terlalu rugi jadi untuk orang dengan size 35 36 itu saya rasa udah menurut saya itu besar ya jadi jarang lakunya jadi lebih baik temen-temen ikuti aja ini kita buat 30 32 34 kemudian yang size kecilnya kita buat 28 nah disini hmm untuk bagian paha ya paha kenapa saya buatnya 1 cm kita tambahnya sebenarnya paha ini saya ukurnya setengah temen-temen jadi sebenarnya paha ini adalah mungkin saya ibaratkan ini ya 34 ini size setengahnya jadi kalau keliling itu 68 ya kan jadi untuk ukuran paha saya tuh buatnya tuh setengah ukuran jadi saya disini beri keterangan ya semoga bisa dipahami nah kemudian untuk tengah ini juga saya buatnya setengah ukuran dan bagian bawah ini setengah ukuran jadi kalau paha ini 34 kan kita tambah satu ini kan kali dua jadi 34 68 semoga bisa dipahami kenapa saya buatnya seperti ini terkadang temen-temen yang sudah biasa memotong yang sudah biasa memotong itu biasanya kita tidak perlu apa namanya kita tidak perlu membuat catatan kan ya misalkan temen-temen dapat orderan misalkan temen-temen dapat orderan kemudian ngukur sendiri jadi kita ibaratkan disini kita buat namanya itu hmm saya buat nama saya Rizky nah biasanya itu kan kita langsung aja jadi misalkan kita buat nih ini misalkan ukuran si anak kemudian untuk ukuran itu kita langsung aja ini pinggang kemudian ini panjang kemudian pinggul pinggul itu misalkan kita buatnya itu 111 misalkan kemudian pisah kemudian bagian ini bagian paha kemudian bagian bawah dan bagian eh bagian tengah maaf dan bagian bawah nah jadi disini itu kenapa saya buat setengah yang ini karena kalau saya buat misalkan 631 kita ngukurnya keliling ya temen-temen ya kita kali 2 misalkan 62 jadi saya itu terkadang bingung untuk ukuran bagian pisah dan bagian bagian pahanya jadi disini sengaja saya buat dari paha tengah ke bawah itu saya buat ukuran itu setengah jadi agar membedakan di bagian ukuran pisahnya jadi disini sebenarnya cara untuk mempermudah ketika kita mengingat ukuran yang kita buat patuan sendiri jadi disini kan kita udah hafal pinggang panjang pinggul pisah nah yang setengah ini paha 20 ini tengah dan yang terakhir ini bagian bawah sampai disini semoga bisa dipahami dan mungkin temen-temen yang nanti masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar kemudian untuk temen-temen yang ingin mengikuti ini silahkan jadi silahkan di screenshot untuk ukuran ini dan untuk video cara memotong temen-temen cek aja di video sebelumnya nah jadi saya sudah buatkan tabel size untuk kaos cowok standar distro kemudian kaos cewek standar distro kemudian tabel size untuk jaket hoodie dan tabel size untuk size celana panjang dan size celana pendek dan mungkin itu sekian dari saya sedikit tapi semoga bermanfaat bagi temen-temen dan jangan lupa bantu channel saya berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel youtube saya jadi temen-temen yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar salam kreator dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih